Halo selamat sore, selamat malam teman-teman, mirsa, rekan-rekan, teknisi, ataupun konsumen Pada malam hari ini, pada kesempatan kali ini saya mau kedatangan ya Saya mau memperbaiki nih, saya kedatangan sebuah modul ini Ini rusak, kebanyakan seorang teman saya, sudah lepas modulnya, tipe apa nih, saya kurang hafal ya Yang jelas kembalannya seperti ini, penduduknya seperti ini Kemudian, kiri lihat sekilas, ada elko yang melindungi, 1000 micro 25V bagian 12V Apakah rusaknya elko itu saja, ataukah ada elko-elko yang lain, kita akan cari tahu ya Nanti, sekarang maksudnya Saya terlebih dahulu akan mencoba Memasukkan tegangan dengan adaptor luar 12V Kita lihat hasilnya bagaimana 12V adaptor luar Kita lihat hasilnya bagaimana Selanjutnya, setelah saya pilih kabel jumper untuk lalu pengetikkan Saya akan ukur dulu, diantara plus minus 12V ini Menggunakan tester, x1 ohm, di atas ukurnya Saya lihat, saya lihat, saya lihat rindas shot Teman-teman Tidak, saya akan coba Saya akan lepas elko ini Apakah elko ini terutama Penyebab Daripada Consulate nya Jalur 12V ini Sudah saya lepas Saya ukur pada elko nya langsung Apakah Sob di elko nya Ternyata tidak Teman-teman Elko sudah melindungi Saya buang saja Sekarang saya akan ukur di PCP nya sendiri Sob ya Sekarang saya akan coba Menggunakan tegangan 12V Dari tegangan eksternal Sebuah adaptor yang saya buat Lampu pada adaptor langsung padang Sekarang saya akan memasang Sebuah elko yang baru 1000 micro 25V Dan mengetes Hasilnya bagaimana Pegangannya Memakai power supply Asli bawaan masing Karena Kalau memakai power supply Yang eksternal Disini kan Dalurnya menyatu Menghubung ke dioda Dioda Bagian primer Nah Kemungkinan Menyambung ke trafo Jadi Shotnya Di trafo Ini sendiri Hasilnya Menggunakan Horsat line Asli Dari Calur Calurnya Ada yang terangkat Dikrit menggunakan cek AC langsung dari bawahan power supply di modul ini saya sedang menghubungkan AC dengan AC dengan speedbuaya kita ukur di sini ada tegangan nya teman-teman saya langsung ke bagian sekunder apakah ada tegangan nya ? ini tegangan nya perbalik ya ini minus ini plus ini plus ini minus terbalik saya akan pastikan sebenarnya mana yang positif mana yang negatif dari sekunder ini saya akan ukur bagian geode nya setelah keluar dari trafosa mati saya ukur di jalan jalan juga jalan semua ya saya akan kalibrasi dulu tester saya disini jalannya tidak terlalu panjang disini disini mengindikasikan bagian ini yang positif saya ukur di sini seperti ini nah kebalikannya ternyata bagian ini yang positif jalur ini ini kesini oke ternyata elko yang tadi saya pasang terbalik teman-teman karena pada jalur PSP di bawahnya tidak tertera dengan jelas ya lambang-lambang elko nya mana yang positif mana yang negatif ternyata lambang-lambangnya adalah garis 1 dan garis 2 bukan yang seperti biasa yang yang strip-strip gitu maka ini adalah jalur yang lebar 2 yang 2 ganja adalah yang positif dan tidak terbalik kita akan coba karena sepintas juga jalur yang ini masuk ke bagian tengah daripada IC yang kaki 3 ini yang saya prediksi adalah IC 7805 penurun tegangan yang seperti biasa IC tipe tersebut kaki yang di tengah adalah kaki negatif kaki yang net 0 nya maksudnya makanya saya sempat terkecoh dengan jalur yang saya kira jalur ini adalah jalur 0 ternyata sebenarnya adalah jalur positif setelah elko saya balik saya akan coba ukur kembali eh eh langsung kecelokkan ke listrik dan akan ukur kembali bagaimana dan ternyata 12 volt sudah di war dan ternyata disini 5 volt berarti oh saya urutkan nih jalurnya beneran yang di tengah adalah yang positif yang ini yang 5 volt saya akan cek pastikan jenis apakah jenis apakah IC ini apakah itu 805 ternyata bukan kipenya hajib entah sudah sudah tutup oleh lang maka bisa dipastikan ini bukan 805 yang mana kalau itu 805 adalah bagian 0 nya yang di tengah sedangkan ini bagian positifnya masuk ke tengah sedangkan 5 volt nya di kaki nomor 3 yang pertama adalah berarti dia dioda zener 5 volt jadi sistemnya dia memakai dioda zener sebagai penstabil digangan 5 volt nya oke setelah rangkaian ini teori digangan 12 volt nya maka saya coba menekan tombol-tombol nya akan sudah berfungsi teman-teman kita lihat ternyata belum belum berfungsi ternyata belum belum berfungsi dan sekarang saya akan mengetes modul ini dengan tekanan 12 volt eksternal setelah saya tadi melepas saya sudah mengembali di 살i dan kemasa saya tidak kembali ke mirip dan saya akan mengembali terangkan untuk kembali semuanya di sisi kembali kembali dan kembali 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 wajar level dan sebagainya ya karena musim cicinya sedang berada di toksopnya penuh sangat maka untuk reparasi kali ini saya menyentarkan untuk sementara berhasil ya sambil nanti beberapa hari kemudian akan saya tes langsung menggunakan kebal 212 pola saya telah tadi menggunakan pedangan eksternal sekarang langsung pedangan saya memakai kebal 112 pola dan bawa sublinasi dari bawah ini cek ok tidak tidak jangan tidak 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati